Video kali ini saya akan melakukan percampuran media tanam untuk hasil tangkuk Mari kita simak video berikut ini apa saja medianya dan bagaimana cara percampurannya Medianya yang terdiri dari pasir, sekam padi, buku kandang, kotoran kambing, dan tanam Kemudian kita aduk keempat media tersebut sampai merata dan tercampur semua Tanah berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan akar Skam itu berfungsi untuk mengemburkan tanah untuk membuat akar tanaman menyerap unsur arah yang dibutuhkan oleh tanaman Pasir berkemampuan areasi dan drenasi yang baik untuk memudahkan perakaran Kupuk kandang itu untuk mempertahankan struktur fisik tanah sehingga akar tumbuhan tumbuh dengan baik Terima kasih telah menonton! Setelah kita aduk rata dan beginilah jadinya Bebernya siap untuk kita gunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!